Jelang memasuki bulan Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Warga mengapresiasi pemerintah yang telah menggelar operasi pasar murah dan menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Pemprovrio bersama Disperindaksar Rokan Hilir menggelar pasar murah di bagian syapi-yapi Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Dalam operasi pasar murah ini menyediakan berbagai jenis kebutuhan pokok seperti beras, tepung, daging, telur, minyak goreng, hingga sembako lainnya. Harga kebutuhan pokok dalam operasi pasar ini lebih murah dari harga yang dijual di pasar. Salah seorang warga, Mayangsari, mengapresiasi pemerintah yang telah melaksanakan operasi pasar murah. Menurutnya kegiatan ini sangat membantu ekonomi masyarakat di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok jelan memasuki bulan Ramadan. Warga berharap agar pemerintah bisa secepatnya menekan inflasi agar daya beli masyarakat kembali normal. Operasi pasar murah menjadi salah satu cara pemerintah untuk menekan inflasi ketika memasuki hari besar keagamaan. Dari Kabupaten Rokan Hilir, Yadi, TVRI Riau, melaporkan.